Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas di UKDR Oke teman-teman di kesempatan kali ini Kita akan berbagi informasi kembali ya Masih di seputar dunia pendidikan ya Khusus untuk kesempatan kali ini Kita akan berbagi informasi terkait dengan NRG teman-teman ya Atau nomor registrasi guru Yang mana teman-teman Kalau kita lihat ya ini sudah Banyak rame ya sebenarnya Di akhir-akhir bulan ini teman-teman ya Nanti di kesempatan kali ini Mungkin yang baru lulus ya Pendidikan profesi guru ya Atau sudah mengikuti PBG Dan memiliki sertifikat pendidik Tentunya ini akan rame ya Terkait dengan apa namanya NRG Atau nomor registrasi guru Ini sebenarnya memang tidak lepas ya Karena adanya Tunjangan profesi guru Nanti kita akan bahas Ini untuk yang lulusan Di tahun 2023 ya Lulusan di tahun kemarin Nanti kita akan membahas Di beberapa hal ya Terkait bagaimana sih Nanti kita akan memberikan Tiga cara ya Tiga cara untuk melihat Nomor registrasi guru Tetapi Nanti di poin tiga Nah ini tentunya teman-teman Harus bisa mengecek secara mandiri Nah tapi untuk poin dua dan tiga ya Karena kita akan memberikan Tiga cara di poin dua dan tiga Nah ini Apa namanya Tidak bisa dicek secara mandiri Nah terus Yang di poin dua dan tiga ini Nah ini yang paling valid ya Karena nanti Validasinya ya Validasinya Artinya Nomor satu juga valid ya Tetapi di nomor Dua dan tiga Nah ini memang Memang sudah Sudah terintegrasi ya Artinya memang nanti Yang digunakan verifikasi datanya Jadi yang ini Terus yang berikutnya Nanti kita akan membahas Sekait dengan cara entry energi Ya Di dapodik Nah ini mungkin Kemarin kita juga mendengar ya Ada beberapa operator Yang memang Apa namanya Istilahnya Apa ya Energinya segera di entry ya Rewind sertifikasinya Segera di entry Tapi apakah energi itu Wajib di entry di dapodik Tidak sih Nah nanti bagaimana Cara entrynya Nanti kita akan bahas di video ini Nah terus Yang berikutnya Apakah Nah ini ya Apakah energi itu Harus di inputkan Di aplikasi dapodik ya Ini juga rame ya Di dunia per operatoran Dan yang berikutnya Kapan sih Energi ini akan tampil Di info GTK Ini penting ya Karena untuk verifikasi Tunjangan profesi Tentunya yang digunakan ya Artinya Verifikasi datanya Melalui info GTK Nah mungkin nanti Bagi teman-teman Yang ingin Menownload ya Atau mungkin Ingin memiliki Terkait dengan Ini ya Kartu sertifikasi guru Nanti kita akan Sedikit Memberikan informasinya Di akhir video ini Nanti Ini bukan resmi ya Jadi artinya bukan Bukan aplikasi resmi ya Tapi nanti Ini bisa digunakan Sebagai pengingat ya Mungkin ada yang Lupa NUPTK nya Nomor peserta sertifikasi Tahun sertifikasi Pedang study ya Nomor registrasi guru Dan sebagainya Ini aja Bagi yang terbantu saja Nanti kita akan Bahas teman-teman ya Terkait dengan NRG ya Bagaimana cara Ceknya Cara entry di dapodiknya Ya untuk itu teman-teman Silahkan simak video ini Sampai dengan selesai Nah tapi Seperti biasa Kita inginkan kembali Mungkin bagi kalian Yang baru bergabung Di channel ini Atau mungkin Baru melihat channel ini Jangan lupa Klik tombol like Dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng Notifikasinya Biar anda selalu mendapatkan Informasi-informasi Terbaru dari kita Baik kalian Suka baca berita Silahkan kunjungi saja Di laman resmi kita Mastiyukadai.com Di sini kita akan Berbagi informasi Khususnya di seputar Dunia pendidikan Oke langsung Kita gas saja ya Untuk cara lihat Nomor registrasi guru Atau NRG Yang pertama Tentu bagi teman-teman Yang lulusan ya Yang sudah sertifikasi Muncul ya Di tahun 2023 Nah tentunya ini Sudah was-was ya Karena nanti ada energi Ada verifikasi Tunjangan profesi guru Dan seterusnya Yang pertama tentunya Kita akan melihat dulu ya Untuk peraturannya Jadi untuk peraturan Terkait dengan Apa namanya Tunjangan guru ya Untuk ASN ASN daerah ya Nanti untuk yang Di non ASN juga Tentunya berbeda Ini kita bahas dulu Untuk yang Tunjangan guru Ini berdasarkan Permendibut Nomor 45 Tahun 2023 Ini nanti Digunakan untuk Aturan di 2024 Nah disini Kalau kita lihat Di bab 2 teman-teman ya Nah sebelumnya Di pasal 4 ini Tunjangan ASN Itu ada Tunjangan profesi Tunjangan khusus Dan penghasilan Disini Tentunya Setifkan dinding Ini ada hubungan Dengan tunjangan profesi Nah kalau kita lihat Di bab 2 Terkait dengan Tunjangan profesi Disini ada Persyaratan untuk Mendapatkan Tunjangan profesi ya Nah salah satunya Adalah ini ya Sertifikat pendidik Ya tentunya sudah dapat Sertifikat pendidik Nah yang kedua Nah disini Yang kedua adalah disini ya Harus memiliki Nomor registrasi guru Yang diterbitkan oleh Kementerian Ya tentu 2 ini harus terpenuhi ya Untuk bisa mendapatkan Sarat Salah satu syarat Untuk mendapatkan Tunjangan profesi Tapi Nanti tentunya Ada lagi ya Ada beban Mengajar ya Nanti Liniar apa tidak Tentunya itu juga Menjadi syaratnya Ini 2 ini Sebagai syarat 2 Apa namanya Mendapatkan tunjangan Profesi guru Meskipun disini masih ada Banyak-banyak syarat lain Yang harus dipenuhi Oke yang berikutnya Untuk energi Apakah harus dimuka Di Dapodik ya Nah ini jawabannya Sebenarnya Sebenarnya tidak harus ya Tetapi untuk Riwayat Sertifikasi itu Memang harus diisi Ya Jadi sebenarnya Data itu memang Diambil sudah Ada database nya ya Dari kementerian Nah ini sebenarnya Nanti di Dapodik ya Tentunya Menunggu datanya dulu ya Kalau sudah baru dienterikan Nah ini meskipun Tidak dienterikan Sebenarnya tidak apa-apa ya Tapi untuk tertip Administrasi Itu sebaiknya Untuk rewayat Sertifikasi itu Di inputkan di Dapodik Nanti kita akan Cek ya Terus untuk Tapan energi ini Tampil di info GTK Nanti kita akan Bahas ya Nanti ada Perkiraan Kapan sih Energi itu akan tampil Nah ini sedikit alur ya Jadi untuk yang Menerbitan RG Jadi untuk yang Daljab ya Dalam jabatan Ini sebenarnya Memang nanti Ada data kelulusan Sergur Nah ini yang mengajukan Denias pendidikan ya Setelah itu nanti Datanya akan Disinkronkan dengan Simtunnya Ya ini mungkin Teman-teman sudah paham ya Untuk alurnya Ini juga ada alur Untuk yang PPG Prajabatan ya Ini yang Prajabatan Jadi ada Daljab ada Prajab Kalau ini harus diajukan ya Harus diajukan ke Dinas pendidikan Tapi kalau yang Daljab Tidak perlu mengajukan Jadi sudah nanti Otomatis ya Otomatis di-generate Itu dari Sistem ya Nah terus Bagaimana cara Melihat energi Nah ini Tentu kita akan Bahas disini ya Cara melihat energinya Itu seperti apa Nah ini ada Tiga cara Yang pertama Untuk melihat energi Itu melalui Akun ketua komunitas SIMPKB Ini kemarin yang sempat rame ya Jadi ketuanya itu Dicari-cari ya Jadi ketuanya dicari-cari Ketua komunitas Tapi ini pastikan bahwa Kalian sudah harus Sudah masuk di komunitasnya Kalau belum masuk komunitasnya Tidak bisa Nah ini kalau di akun komunitas Ini bisa melihat Nomen energinya itu Sudah ada atau belum Nah cuma Kalau yang ini Ini Energinya ini nanti Jadi kalau kita lihat Di informasi-informasinya Memang energinya ini Belum Belum sinkron Belum sinkron Dengan yang ada Di info GTK Atau belum sinkron Dengan yang ada Di Operator KSG Nah caranya Yang pertama Tentu login di aplikasi SIMPKB Ini untuk ketua Jadi untuk ketua Yang bisa melihat Apa namanya Data komunitasnya Atau anggotanya Itu di ketua Setelah login Nanti disini Di tampilan awal Teman-teman bisa geser ke bawah Disini ada komunitas Nah Dipastikan Kalau ketua Disini ada komunitasnya Jadi jabatannya adalah Ketua komunitas Nah disini ada komunitas Nanti masuk disini Di komunitas Nah berikutnya Setelah itu Disini ada Anggota komunitas Ini Nah ini silahkan dipilih Nah berikutnya Nanti disini kan muncul Disini muncul Ketuanya Ketua komunitas Anggota-anggota Terus disini ada Menu download Ya ini Menu download Untuk mendownload Daftar Anggotanya Nah setelah didownload Teman-teman Nanti di hasil Dari downloadan Disini ada NRG Disini ada Nomor peserta Ada NOPTK Ada nama ya Nanti disini ada NRG nya itu Sudah muncul atau belum Nanti bisa dilihat disini Ini untuk cara pertama Melihat NRG Ya berarti melalui Akun Ketua komunitas SIMPKP Terus yang Cara kedua Nah ini cara kedua ini Yang jelas ini Apa namanya Valid ya Dari data sudah disinkronkan Artinya data dari pusat Tersinkron di Operator KSG Nah disini adalah Melalui admin Dinas pendidikan Atau di admin KSG Nah ini Tentunya ini teman-teman Tidak bisa ya Mengecek sini Tentunya harus melalui Admin Dinas pendidikan Tapi sebenarnya Tidak perlu Dicek ya Nanti dipantau saja Di poin 3 Nanti tentunya Teman-teman Bersahabar Nanti juga akan Ditampilkan Nah Nanti disini Ada Kalau sudah terbit Seperti ini ya Nanti kan datanya Seperti ini Ini di Dinas ya Nanti ada Anu PTK NRG Nomor reserta Nama bidang Nanti statusnya Sudah terbit Nah kalau sudah seperti ini Ya ini sudah Sudah valid ya Artinya sudah valid Sudah tersinkron Ya Antara di info GTK Di data KSG Dan seterusnya Nah nanti disini Teman-teman bisa cetak Disini Disini ada menu cetaknya Nah nanti Nah ini akan mendapatkan Tanda bukti Penerbitan energi Ya Nanti disini Ada nama NUPTK Nomor reserta Tanggal penerbitan Tahun sertifikasi Mata pelajaran Terus disini ada Energinya Ya ini Hanya bisa di cetak Melalui admin Dinas pendidikan Ya Terus ya berikutnya Yang poin 3 Nah ini bisa dicek Secara mandiri Nah sebenarnya teman-teman Cukup sabar saja ya Nanti tentunya Bisa dicek secara mandiri Nah ini melalui info GTK Nah Saat ini info GTK Masih sedang perbaikan ya Ini kemarin Masih uji coba terus ya Karena memang Akan ada penarikan data Dan verifikasi data Nah ini Sistemnya saat ini Sedang perbaikan Nah nanti Kalau kemarin Yang sempat bisa membuka ya Nah disini Di laman info GTK Ya Disini ada username Password ya Masukkan ini Berarti Klik dimasuk Nah berikutnya Nah disini ada Kemarin ini masih Jujibah ya Jadi kemarin masih Jujibah validasi Nah teman-teman ini Nggak perlu Nggak perlu risau Nggak perlu kawarte Karena memang masih Di Apa namanya Di kembangkan ya Jadi ini masih Versi uji coba Nah Mungkin kalau saat ini Teman-teman ngecek Yang kemarin sudah bisa cek Di info GTK Ya ini memang Energinya Belum tampil ya Jadi energinya belum tampil Karena itu tadi Datanya belum tersinkronkan Nah terus Kalau yang sudah ya Mungkin yang sudah pernah Sertifikasi Nanti energinya ada disini Jadi di bawah profile ya Disini ada Nomor energinya Nah atau teman-teman Bisa geser ke bawah Bisa digeser ke bawah Nah ini Salah satu tanda ya Kalau sudah sertifikasi Itu ada informasinya Seperti ini Ada Ini yang terbaru ya Jadi tampilan info GTK Yang terbaru itu ada Seperti ini ya Ada sinkron Persiapan dan seterusnya Ini kalau sudah Sertifikasi Ini dihapekan dulu ya Karena memang sistemnya Masih Uji coba ya Tahap pengembangan Terus Untuk melihat Data kelulusan Nanti disini Ada namanya Kelulusan sertifikasi Disini nanti akan memuat Disini ya Nomor registrasi ya Nah ini baru Nanti kalau sudah seperti ini Nanti di halaman beranda Disini akan muncul Status validasi TPG nya Tapi kalau selama Belum muncul seperti ini ya Berarti data Bapak Ibu itu belum Belum tersinkron ya Artinya Data di KISG ya Di direktorat Itu belum Belum terintegrasi Atau belum tersinkron Dengan info GTK Ya sabar Ditunggu saja Ya Nah nanti disini akan muncul ya Kode bidang stadinya Energinya berapa Nama bidang Nomor peserta ya Tahun lulus Dan seterusnya Nanti akan muncul Bisa dilihat disini Ya Nah disini ada Operator SIMTUN Ada Operator KSG Ya ini Di Operator KSG Ya ini yang Yang memproses Nomor energi Atau yang Men-generate Nomor energinya Ya Terus yang berikutnya Ini hasil validasi Ya ini kalau belum Sertifikasi ya Jadi tidak muncul Disini Status validasi TPG nya Tidak ada Ini seperti ini Ini yang mungkin Yang sekarang di cek Ya mungkin belum Ter validasi Ini bisa dilihat Di bagian rombongan belajar ya Nanti disini Ada informasinya ya Belum tercatat Bersertifikat penidik Nah ini ditunggu saja Karena masih proses Sinkronisasi data Ya jadi sabar Ditunggu saja Nah terus berikutnya Ini sebenarnya sudah lama ya Informasinya kita Tanya kemana Di tahun 2023 Tetapi sebenarnya Sama ya Intinya sama Jadi untuk NRG ini Silahkan dipantau Di info GTK Ya mulai bulan Maret Ya jadi sebenarnya Setiap tarian itu sama Ya jadi Teman-teman nanti bisa Apa Bisa mengecek Di sampai Dimulai ini Maret Nah Kalau 15 Maret ya Sampai 15 Maret 2024 Kok belum muncul Energinya di info GTK Ini perlu Ditanyakan ke operator Dinas pendidikan Atau di operator KSG Ya Nah ini di Atau mungkin teman-teman yang paham Di operator tunjangan Ya nanti biar diarahkan Kemana sih Ketika nanti sudah Di tanggal 15 Maret Ya 2024 Kok di info GTK Belum ada energinya Itu mungkin bisa Dikonsultasikan Tapi untuk saat ini Tidak perlu ya Karena memang sistem Sedang dilakukan Sinkronisasi data Atau sedang Dilakukan Apa namanya Update data Itu teman-teman ya Jadi untuk Cara melihat Energi ya Jadi cara melihat energi Terus yang berikutnya Nah ini apakah Energi harus di inputkan Di aplikasi Dabodik ya Seperti yang kita Kita jelaskan tadi Nah sebenarnya Ya meskipun tidak di inputkan Tidak apa-apa ya Tapi untuk tertip administrasi Untuk melihat Riwayat sertifikasi Itu sebaiknya Di inputkan Tetapi ini Tidak berdampak ya Artinya Ketika nanti Bapak ibu mengecek Di info GTK ya Nah ini belum muncul Nomen energinya Nah sebabnya Belum di inputkan Di Dabodik ya Itu tidak Tidak benar ya Jadi karena Memang Sendiri ya Jadi sendiri Nanti kalau di Di dinas tadi Di poin ini tadi ya Di poin 2 Nah ini Nah ini kalau di dinas Melidikan sudah terbit Nah nanti tentunya Akan tersinkronisasi ya Di info GTK Nah nanti baru Ya teman-teman Nanti bisa Melakukan entry ya Sebenarnya Tidak masalah ya Jadi entrynya ini Baru di inputkan Tidak apa-apa Nah nanti di inputan Di Dabodik sekolahnya Nah disini ada Nomor registrasi guru Ini silahkan Dimasukkan disini Ini yang pertama ya Jadi tidak masalah Yang kedua Disini ada Namanya Riwayat sertifikasi Ya Riwayat sertifikasi ini Diisikan aja ya Lembaga sertifikasi Bidang study Jenis sertifikasi ya Tanggal mulai berlaku Ya disini ada Nomor sertifikat Ada nomor registrasi ya Ada nomor registrasi Ada nomor peserta Dan ada kualifikasi Ini silahkan Diisikan Ya jadi ini Meskipun tidak diisi Ya NLB tetap terbit ya Karena memang Sudah beda Apa ya Setelahnya Sudah ada server sendiri ya Jadi yang menangani Sudah ada servernya sendiri Oke teman-teman ya Mungkin itu saja Informasi yang dapat Kami sampaikan ya Semoga informasi ini Bermanfaat Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Dalam memberikan informasi Dan penjelasan Kita berjumpa kembali Di video-video berikutnya Saya kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax